Dan saatnya Tuhan kami Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Salam Tanggal 25 Karena itu saya mengucapkan selamat Natal kepada kita semua Tuhan Yesus kiranya memberkati Baik kita langsung saja kepada kosbah saya Natal spesial Dengan 3 peristiwa yang spesial Saudara-saudara Saya suka dengan lagu tadi pujian Saya menikmati hadirat Tuhan Saya pikir betul Tuhan ini layak mendapatkan pujian yang terbaik Karena selalu kita harus melihat hidup ini spesial Kenapa hidup ini spesial Saya bilang Banyak orang sekarang sedang terbaring Sakit di rumah sakit Ada orang yang sudah meninggal Tapi kita masih duduk Bukankah kita orang spesialnya Tuhan Karena itu di Natal ini saya sebut Natal spesial Dengan 3 peristiwa spesial Kenapa Natal spesial? Karena ada 3 hal yang akan kita lihat Dengan 3 peristiwa spesial Dua ayat saja yang akan menjadi Teks kotbah saya pada pagi hari ini Matius 2 Ayat yang ke 1 sampai ayat yang ke 2 Bapak ibu saudara bisa lihat di layar Di screen di depan Dan saudara-saudara dengar baik-baik firman Tuhan Jelas dua ayat saja Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem Di tanah Judea pada zaman Raja Herodes Datanglah orang-orang Majus Dari timur ke Yerusalem Dan bertanya-tanya Dimanakah dia Raja orang Yahudi Yang baru dilahirkan itu Kami telah melihat bintangnya di timur Dan kami datang untuk menyembah dia Sekali lagi saya mau dengan jemaat Kita baca sama-sama Satu, dua, tiga Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem Terus di tanah Judea keras Pada zaman Raja Herodes Datanglah orang-orang Majus Dari timur ke Yerusalem Dan bertanya-tanya Dimanakah dia Raja orang Yahudi Yang baru dilahirkan itu Kami telah melihat bintangnya di timur Dan kami datang untuk menyembah dia Natal spesial dengan tiga peristiwa spesial Langsung saja Apa saja peristiwa spesial di malam Natal yang spesial ini 2000 tahun yang lalu Yang pertama saya sebut Adakah kehadiran Raja yang spesial Tadi di dalam ayat yang ke satu dan dua Dikatakan Sobat Perjulkan Sedangkan lihat ini Dan bertanya-tanya Nanti kita lebih banyak bahas di ayat dua saja ya Dan bertanya-tanya Dimanakah Raja orang Yahudi Sedangkan orang Majus Adalah orang-orang dari Timur Banyak pakar mengatakan Ada ini dari Babel Ada dari Irak Ada dari macam-macam Katanya ada ini adalah Orang-orang pintar Orang-orang hebat Orang-orang jenius Orang-orang ahli perbintangan Orang-orang yang mengerti Makanya katanya kalau kita punya Apa namanya Bintang masing-masing ya Ada yang Gemini Ada yang Apa lagi Kaprikon dan sebagainya Saya tidak tahu lagi Tapi maksud saya adalah Kemungkinan katanya Dari orang-orang Majusi ini Nah pertanyaannya adalah Apakah Raja orang Majusi ini Orang Majusi ini tidak punya Raja Sehingga harus datang jauh-jauh menyembah Padahal yang dilihat hanya satu Bintang Lalu dia ambil kesimpulan Dimanakah dia Raja orang Yahudi Jadi dia sendiri ambil kesimpulan Ada Raja di sana Jadi Natal ini spesial Karena ada Raja yang spesial Kenapa disebut Raja yang spesial Sederhana saya menyebut Kenapa Raja itu spesial Natal ini spesial Karena ada kehadiran Raja spesial Raja spesial ini datang Kenapa saya sebut Raja spesial Karena saya menyebut dia Raja Di atas segala Raja Kenapa dia spesial Karena dia Raja di atas segala Raja Kalau dia Raja di atas segala Raja Berarti dia berbeda Dia spesial Nah maksud saya begini Kalau kita setuju Kita punya banyak presiden Mulai dari Soekarno semua Bagi saya semua itu presiden bagus Apapun bentuk kelemahan mereka masing-masing Tapi kalau saudara dan saya setuju Bukankah Jokowi itu spesial Bagi saya presiden Dari kecil Ya saya kebetulan dapat presiden di Soeharto Mulai di Soeharto Jadi dari Soeharto sampai Jokowi Menurut saya presiden paling spesial Di hati saya Jokowi Dan mungkin setelah dia turun Saya tidak tahu nanti presiden lanjutkan Tapi bagi saya sampai hari ini Jokowi itu spesial bagi saya Tetapi sekalipun dia spesial Dalam tanda kutub dia raja spesial Dia presiden spesial Bagi saya spesialnya dia Dia tidak bisa mengerjakan segala sesuatu Contoh Walaupun dia presiden Untuk mengatur keuangan Dia butuh yang namanya menteri keuangan Dia mau kembangkan ini pertanian Dia butuh yang namanya menteri pertanian dan kehutanan Dia mungkin butuh itu Dia butuh ahlinya Walaupun dia spesial Tetapi dia membutuhkan orang lain Beda yang raja ini Raja ini Yesus ini disebut raja di atas segala raja Karena dia melakukan sendiri Apa yang bisa dikerjakan Bagi anda dan saya Kalau Jokowi mau aman Dia pakai Panglima Walaupun dia presidennya Tapi kaki tangannya Panglima Tapi Yesus itu raja di segala raja Saya buktikan pertama Bukankah dia yang berkata Mari kepadaku Semua letih-lesu dan berbeban berat Aku akan beri kelegaan Kalau ada masalah di Flores Di NTT Di Jawa Timur Presiden bilang Eh tolong menteri turun ke sana Yang angkat beban itu menterinya Tapi Yesus tidak Dia raja di atas segala raja Karena bukan hanya dia raja Dia yang angkat beban Dia berkata Aku jalan kebenaran dan hidup Raja mana yang mau mati untuk saudara Dia bukan hanya Mampu mengangkat bebanmu Dia raja di atas segala raja Karena dia mampu menyelamatkan hidupmu Dari dosa dan keterhilangan Dia juga yang berkata kepada Bartimeus Bukalah matamu dan terbukalah Artinya dia penyembuh Dia my healer Dia penyembuh yang ajaib Kalau kita tarik semua Bahkan dia yang membangkitkan Lasarus Dia yang memberi makan 5 ribu orang Apa artinya Dia raja di atas segala raja Karena dia mampu melakukan segala sesuatu Di dalam kehidupan kita Itu sebabnya Natal kita spesial Karena yang lahir itu raja di atas segala raja Apa yang kita perlu takutkan di 2022? Katanya hari ini 24-25 adalah badai besar Kita harus meyakini yang lahir 2000 tahun yang lalu Raja yang pernah berkata Hai badai tenanglah Dan saya masih meyakini Bahwa BMKG bisa bilang ada badai Tapi kita punya raja spesial Raja di atas segala raja kita Sumber pertolongan kita Yang akan memberi kita harapan Ada amin Jadi seorang saudara Harus bangga bahwa kita punya raja yang spesial Kita punya Tuhan yang spesial Makanya kalau ada orang bilang semua Tuhan sama Saya tidak setuju Bagi saya Yesus saya terlalu mahal Dan dia terlalu spesial Kalau dia spesial Anda jangan pernah jual imanmu Hanya gara-gara pangkat kedudukan Sebab bagi saya Yesus itu spesial Dan yang menarik adalah Tidak semua orang dipilih untuk menjadi umatnya Anda adalah orang spesial Dan raja yang spesial Natal ini kita tidak sia-sia datang kepada Tuhan Karena kita punya raja yang spesial Sudah sedar Waktu Seroja terjadi Walaupun masih ada Seroja Tapi waktu Jokowi turun Flores Orang rasanya tenang Oh Bapak Tuhan seturun Aman pasti Mau dana Mau semua aman sudah Saya percaya Bahwa bila Tuhan turun Bukan berarti kita tidak ada persoalan Tapi di tangan Tuhan Selalu ada solusi Dan jalan keluar Dan jalan keluar dari raja Di atas segala raja Sudah sedar aku yang kedua Oh ya yang kedua Di Natal yang spesial ini ada persiwa kedua Jadi kehadiran raja spesial Yang kedua Ditandai dengan ada tanda spesial Yaitu bintang spesial Apa itu bintang spesial? Tadi dia bilang Kami telah melihat bintangnya di timur Tadi pertama dia bilang Kami telah melihat raja spesial Raja yang berbeda dari raja-raja Israel sebelumnya Raja yang berbeda dari kami Punya raja orang menjusi Ini raja beda sekali Sekarang dia bilang Kami telah melihat bintangnya di timur Ada tanda spesial di hari Natal Saudara-saudara Setiap kita pernah melihat tanda spesial ini Dalam hidup kita Hari itu yang melihat tanda spesial berupa bintang Yang saya tidak akan jelaskan disini Karena saya tidak akan jelaskan tentang bintang Karena saya tidak punya waktu untuk menjelaskan Saya hanya mau jelaskan begini Setiap kita pernah melihat tanda spesial bintang dalam hidup kita Kasih contoh Kalau saudara pergi ke orang meninggal Ibadah pemakaman Biasanya di liturgi ibadah pemakaman ada dua simbol Satu simbol salib Artinya apa? Orang itu mati tahun berapa? Atau tanggal berapa? Tahun berapa? Gitu ya Lalu ada kata bintang Ada gambar bintang Betul ya? Betul tidak ada gambar bintang Bintang itu artinya apa? Kelahiran Di Natal ini sebenarnya Tuhan sedang bilang Sebenarnya engkau sedang melihat bintang itu Bagi seorang ibu Ingat baik-baik 21 tahun yang lalu mungkin Atau 28 tahun yang lalu Engkau melahirkan seorang bintang Engkau melahirkan seorang anak Engkau bergumul Hampir mati Beberapa ibu Hampir mati Sesak nafas Istri saya beberapa kali ini Cukup bergumul untuk melahirkan tiga anak Antara maut Antara hidup dan mati Bagi saya dia sedang melahirkan bintang Dan ketika dia proses lahir itu berjalan akhirnya Baik Sebenarnya anda sedang melihat tanda spesial Di malam Natal ini atau di hari Natal ini Harus engkau flashback ke belakang dan bilang Tuhan Ternyata saya pernah lihat bintang Dan kalau anda telah melihat bintang itu yang spesial itu Anda harusnya semakin mengasihi Tuhan yang spesial itu Bintang itu juga bicara tentang apa Selalu anak-anak pintar disebut dengan bintang Kalau saudara beli software di playstore Selalu ada berapa bintangnya Kalau saudara Sekarang kalau saudara install Dia minta saudara memberikan bintang berapa Dan kalau saya menggunakan software itu Baik sekali Misalnya saya menggunakan Selalu saudara lihat Saya bikin flyer-flyer undangan di FB saya Saya menggunakan beberapa software Di HP jadi saya duduk Saya bikin undangan disitu Dengan gambar bagus-bagus Itu dari sebuah software Dan ketika saya tahu software bagus Saya akan dengan tidak tanggung-tanggung Saya akan beri dia bintang 5 Tapi kalau software itu jelek Saya bukan hanya memberi dia Tidak memberi dia bintang Tapi saya delete Saya Apa namanya Uni install dia Saya hapus dia Karena dia tidak berlaku Saya mau bilang sama saudara Pangkat Kedudukan Gaji Adalah bintang dalam hidupmu Natal ini hanya mau bilang sama dia Yang kasih bintang itu Saya Tuhan Harusnya aku duduk di bawah kaki Tuhan Setiap saat Karena menyadari Tuhan menempel bintang itu dalam hidup Suamimu adalah bintang Anda tidak percaya Tanya dia Dulu lu pun nona berapa Mama ini ke sembilan Dia pernah jadi bintang Jadi kalau anda dapat dia Sebenarnya anda dapat bintang Sebaliknya bapak-bapak harus sadar Jadi ya mama diam-diam Tanya bapak Mama berapa Bapak minta maaf Bapak sembilan Bapak bintang Sebelas Saya maksud begini Setia kita ini sebenarnya punya bintang dalam hidup kita Anda mau akui atau tidak Kita telah melihat bintang Sebagai tanda spesial dalam hidup kita Belum lagi fisik Orang itu Dulu zaman saya masih SMA Yang paling terkenal itu artis namanya Rano Karno Siapa yang tahu Rano Karno Anak-anak muda sok keren Oh ini tak tahu Puji Tuhan Anak-anak sekarang ini tahu Liming Ho Koping Ho Yang mereka tahu yang Korea Tapi waktu itu Rano Karno Tailalat itu di kanan Kiri Kiri Besar Sehingga setiap orang Tidak punya Tailalat Dia tato di situ Hanya untuk bisa bikin Seperti Rano Karno Mau dapat tanda spesial Ada satu Orang artis Luar negeri Aduh saya lupa namanya John Travolta Sudah tahu John Travolta Siapa yang tahu John Travolta Tidak tahu John Travolta Dulu rumah di Oipura Pindah Ibu Fu Sekarang kembali ke luar negeri John Travolta adalah seorang artis besar Yang luar biasa Dagunya terbelah Bagus sekali Dagunya terbelah Ganteng luar biasa Orang kupang Tidak bisa bikin John Travolta Ambil kerah baju ini Dikikis begini Sampai terbelah Ambil luka Hanya untuk seperti John Travolta Tapi tidak bisa Ujung-ujung hanya luka Tidak bisa jadi John Travolta Ada orang punya Lesung pipit Sekali senyum Ini terdolong Kalau anda mau lesung pipit Gampang Cabut gigi sebelah sini semua Kiri kanan Lesung pipit langsung masuk Setiap kita punya Spesial Saya kalau Pengembalaan orang Monika itu Selalu saya tanya Lu sebenarnya Suka dia secara fisik apa Macam-macam Ada yang bilang Bapak itu suka dia Mengkumis Untuk apa Saya tidak tahu Mirip Bapak saja Wow Ada yang tanya Lu suka dia Bapak Ini yang paling aneh Saya suka dia Pembetisnya Lu apa hubungannya Dengan pernikahan Apakah pernikahan Bawa betis kemana-mana Tapi rata-rata Pasti yang ini Apalagi orang rupa Lu suka dia Bapak I don Kenapa i don Wih Bapak itu I don Kayak orang India dan Arab Tinggi minta Sampai-sampai Kalau taruh balon di depan Pasti meledak Karena terlalu tajam Setiap kita punya Tanda fisik Sebagai Saya sebut Sebagai bintang Ada orang dikasih bintang Di sini Di otaknya Guru baru terangkan Dia bilang Yes Saya sudah mengerti Beda dengan kita Yang tidak dikasih bintang Khusus itu Guru sampai tokir Mengerti kesannya Belum Mengerti kesannya Belum Sampai kita menangis Guru beri Besok aja Lu lima kali Belum mengerti juga Tapi setiap kita Punya bintang Kalaupun kita Tidak dikasih di sini Kita kasih di sini Makanya orang bilang Siapa puanan Gagal minta Beda dengan kita kan Siapa puanan Kenapa kau lahir Jelek lagi Bintang Setiap kita punya bintang Dan bintang itu Harus membuat kita Kagum Sama-sama Beri bintang Makanya Lihat orang majus itu Waktu dia lihat bintang itu Dia tidak kagum di bintang Dia tahu di balik bintang ini Ada satu Pribadi yang melajar Yaitu Rajanya Udi tadi Dengar Kadang-kadang kita Ini lebih kagum ke bintangnya Daripada dia Yang Yang kasih tanda bintang itu Dalam hidup kita Mengerti ya Kita lebih kagum mobil kita Daripada dia Yang kasih mobil itu Kita lebih kagum berkat kita Daripada dia yang kasih Jadi Orang majus itu Suka belajar dari dia Dia lihat bintang itu Mengagumkan Karena itu bintang yang spesial Bintang yang jarang-jarang terjadi Walaupun dia kagum Tapi dia tidak fokus ke situ Pada akhirnya Alkitab bilang Dia menemukan bayi yang Dibungkus dengan kain lampir Apa artinya Berkat ini Jangan sampai menutup mata kita Sampai lupa melihat Sesungguhnya sumber Memberi berkat Kepintaran Kepintaran sebagai bintang Perlu kita kagumi Karena Tuhan memberi itu Kekayaan yang Tuhan berikan Perlu kita kagumi Tapi yang paling kita kagumi Sebenarnya Adalah sumber Segala sumber Yang memberi kita Bintang Di dalam kehidupan kita Hari ini Kalau orang bilang begini Selamat pagi Bapak Selamat pagi Bos Itu adalah Bintang Tapi itu bukan menjadi Fokus kita Fokus kita adalah Dia yang memberi bintang Itu dalam hidup kita Amen Kalau anakmu bintang Anakmu dapat beasiswa Anakmu sekolah ke luar negeri Ingat Bukan itu tujuannya Tujuannya menyadarkan Saudara Eh Anakmu jadi luar biasa Ini aku yang buat Yesus yang buat Karena itu kekagumanmu Sekali lagi kepada dia Kalau suaramu bagus Sebagai bintang Sekali yang konyah Orang bilang Wow Bulu badan merinding Tapi kita kan lain Waktu menyanyi orang bilang Lu diam Lebih aman Jadi kalau kita punya suara Bagus Kita punya talent Bagus Ingat Yang kasih itu siapa Ada amen Ada amen Kadang-kadang kita tidak tahu diri Sekali Maaf saya sebut Kita tidak tahu diri Kita lebih kagum Kepada apa yang diberi Daripada kita Satu waktu saya pulang Pelayanan dari Flores Tiga empat hari Pulang capek lelah Naik kapal lagi Sampai Dari Flores Kami ke Sumba Pulang dari sana Saya waktu itu ketua Misi NTT Jadi saya pulang dari sana Turun dari kapal Yang anak-anak tanya Bapak Oleh-oleh apa Saya dalam hati Kesian Rasanya oleh-oleh Kacang Sumba Lebih berharga Dari yang namanya Yiriadu Mereka bongkar tas Kalau saya pulang dari Surabaya Mereka masih kecil-kecil Bongkar-bongkar tas Hanya melihat apa Yang mereka dapat Bapak yang meminta Tuhan Bapak mana Saya dalam hati Kesiannya Robot itu Lebih berharga Daripada saya Yang tidak perlu Disuruh Robot itu Hanya bisa begini Lalu dia bermain Ini Bapak ini Suruh Bapak tolong Antar ke sekolah saya Tidak pernah suruh Robot Robot Bapak sudah terlambat Jadi bangun dulu Tidak ada Tapi itulah manusia Gambaran kita Kita lebih kagum Pada berkat Daripada sumber berkat Kiranya Natal ini Memberi kita hak yang spesial Mulai sekarang Apapun boleh mengagumi saya Pacar Apapun Kekayaan Pangkat Tapi Yesus Harus lebih membuat saya Paling kagum Kasih tepung tangan Yang beri alami Tuhan Dan Yang ketiga Saya tutup Lalu kita akan selesai Yang ketiga Natal ini spesial Karena poin yang ketiga Ada harus ada Penyembahan Yang spesial Yang setuju katakan alami Karena Kenapa harus ada Penyembahan yang spesial Tadi Karena ada raja yang spesial Yang datang Lalu karena raja yang spesial Itu berbuat sesuatu Yang spesial Dalam hidup saya Maka sudah pantasnya Orang yang mendapatkan Kehadiran raja yang spesial itu Dan berkat raja spesial itu Harusnya berdiri Dan memberikan Penyembahan yang spesial Kepada raja yang spesial Mari kita baca Ayat yang kedua Kita bacanya dua Sampai kutbah saya Semua di ayat dua Kami datang Untuk menyembah dia Kenapa mereka menyembah Kembali pada ini Karena kami telah melihat Bintangnya di timur Tadi saya bilang Kita semua punya spesial Betul ya Setiap kita punya Bintang spesial Dalam hidup kita Namun yang Tuhan minta Tidak banyak Yang Tuhan minta satu Duduk Menyembah Bersyukur Berterima kasih Beri hormat yang tinggi Kepada Tuhan Atas perkara-perkara spesial Yang Tuhan buat Di dalam kehidupan Itu Natal Sebenarnya Natal itu sederhana Tuhan mau engkau Beri yang paling spesial Kalau majusi Beri yang paling spesial Yaitu Emas Kemenyan Dan moh Apapun bentuk terjemahan Para teolog Tapi saya hanya mau bilang Itulah persembahan mereka Tapi kalau saudara baca Sebenarnya Hanya satu yang tercatat Untuk semua Para gembala Para majusi Melakukan satu Penyembahan Wow Para gembala Tidak bisa kasih Mas Kemenyan dan mur Tapi mereka kasih penyembahan Rupanya Mas Kemenyan dan mur Adalah awalan Pemberian Daripada Majusi Karena Kalau saudara baca Ayat yang ke Mana tuh Ya Betul Di dalam ayat yang kedua Ini Para majusi Walaupun dia bawa Mas Kemenyan dan mur Tapi itu hanya awalan Sebenarnya puncaknya Ada di kata ini Kami datang Untuk menyembah dia Natal ini bukan Saudara datang Maaf Natal itu bukan Saudara sedang Menyusahkan Tuhan Natal justru Anda harus Memberi Kesenangan Paling terbaik Pujian Penyembahanmu Saudara tahu Yang paling dibutuhkan Tuhan Adalah Penyembahanmu Kepada Tuhan Waktu engkau Menyembah Kata Alkitab Begini Saya lupa Catat dimana Dia berkata begini Allah Bertata Di atas Puji-pujian Orang-orang Percaya Allah Bertata Di atas Puji-pujian Kata bertata Artinya Kalau saya sederhananya Allah duduk disitu Kita ini Kalau ada orang nikah Sering kita bilang Kalau kita Kutong punto Itu kalau Sududuk Aman Saya kembali Pada kata tadi Bila Allah Yang duduk Dalam pujian Penyembahmu Engkau aman Ini kalau Bia tepung kakak Duduk Pasti aman Engkau Bia pembah Duduk Urus Ini masalah Aman Ingat Waktu engkau Menyembah Tuhan Kalau Tuhan Duduk disitu Aman Itu bukan Tanpa persoalan Ada persoalan Tapi tenang Aman Makanya Raja Daud bilang apa Hanya dekat Allah Aku cenang Sudara jangan main-main Dengan penyembahan Pertama Penyembahan Sedang bicara Tentang sikap hatimu Untuk memberi pujian Yang terbaik Bagi Tuhan Sudahlah Saya akan tutup Apa itu penyembahan Penyembahan yang spesial Penyembahan yang spesial Sederhana Penyembahan yang berkualitas Bukan sekedar anda nyanyi Kalau anda nyanyi Sekedar nyanyi Apa bedanya dengan pemabuk Yang menyanyi di mete-mete Ku tahu Tuhan Pasti bukan Jalan Jalan saja Lama Apa bedanya Sudara Sudara di gereja Dengan dia Di sana Dia juga nyanyi Tapi bedanya adalah Anda harus satu Penyembahan yang berkualitas Penyembahan yang berkualitas Lahir dari Kesungguhan Hati Bukan sekedar Sure Di sini Tapi Hati Lebih baik Sudara punya suara Fals Tapi hatimu tak Fals Saya kadang-kadang itu Kasian ya Ada orang-orang yang punya Suara bagus Tapi tidak bisa kasih Untuk Tuhan Ada orang-orang pandai musik Tapi mereka tidak bisa kasih Untuk Tuhan Ada orang-orang punya otak Pintar luar biasa Yang tidak bisa kasih Untuk Tuhan Selalu yang pintar itu Untuk hal-hal yang Tidak di urusan Dengan Tuhan Yang pintar Kalau dia bukan sekolah Dokter Sekolah Sekolah-sekolah Hebat Jarang Anak-anak pintar Dikasih untuk Tuhan Jarang Nanti tunggu yang nakal-nakal Kes Kepala batu Kes Untuk Tuhan Biar Tuhan Vermaksan dia Lu kira Tuhan Kasih Tukang vermaka Kasih yang terbaik Yang setuju Katakan amin Penyembahan kita Itu bicara tentang Pemberian Selalu saya bilang Penyembahan itu Memberi Saudara-saudara Yang otak Saudara Uang Tidak Apapun adalah Penyembahan Hatimu Engkau kasih Untuk Tuhan Hidup Engkau kasih Tuhan Pekerjaan Engkau kasih Untuk Tuhan Segala sesuatu Engkau kasih Untuk Tuhan Itu penyembahan Penyembahan bukan sekedar Waktu kita nyanyi gini Aku memuji Kau Waktu yang kau beri Adalah sebuah penyembahan Untuk Tuhan Apa saja Yang kau beri Bagi Tuhan Adalah bentuk Penyembahan Karena orang majusi itu Dia menyembah Lalu sambil Pada waktu itu Orang kalau mendatang pada raja Tidak boleh tangan kosong Jadi selain dia sujud Sembah Dia harus memberi sesuatu Kepada Tuhan Bagi saya itulah penyembahan Kalau andanya datang Dengan nyanyian Apa bedanya Dengan saudara-saudara kita Dari agama seberang Labaran lagi Labaran lagi Apa beda Mereka juga nyanyi Tapi kalau anda bisa Beri sesuatu yang terbaik Itu adalah penyembahan Amen Udara disuruh bertugas Terima tamu Tapi kalau saudara Lakukan dengan sungguh-sungguh Itu penyembahan Bagi saya itu penyembahan Itu sebuah pelayanan Yang tidak bisa diganti Oleh apapun Yang penting dari hati Yang setuju katakan Amen Jadi yang kedua Penyembahan yang spesial Itu penyembahan yang sungguh-sungguh Tidak bisa main-main Orang ajak penyembahan Kadang-kadang Saya lucu kebaktian-kebaktian ini Seperti kita digerahkan Oleh Bapak Mimpi Pujian Mari kita tepuk tangan Lalu kita tepuk tangan Mari kita berdiri Oke tidak masalah Tapi masalahnya adalah Jangan sampai kita diatur Hanya sekedar oleh song leader Hati kita tidak pernah diatur Orang yang menyembah Penyembah sejati Dia tidak akan pernah disuruh-suruh Dia tahu kapan dia harus menyembah Dia tahu kapan dia harus sungguh-sungguh Dia tahu kapan dia harus Memberi yang terbaik untuk Tuhan Konsep terakhir Penyembahan spesial menurut Yohanes pasal 4 Dia bilang sama Perempuan di Samaria Perempuan Samaria Di mana Di sungguh Seorang wanita pelaksur Datang disitu Dan dia bilang sama Akan datang penyembah yang benar Mereka akan menyembah Bapak Dalam roh dan kebenaran Apa itu penyembahan dalam roh dan kebenaran Saya tarik kesimpulan Ala itu roh Berarti kalau roh itu Diadir di mana-mana Betul ya Pada waktu itu Ada dua tempat penyembahannya Orang Israel Karena Israel terbagi menjadi dua Satu gunung Gerisi Dan satu Yerusalem Baik Allah tempat orang Penyembah Jadi Satu ini ada di Gerisi Satu di Yerusalem Satu dengan satu bangga Wow Baik Allah saya lebih luar Satu berkata Oh tidak Gerisi lebih baik Lalu Tuhan bilang Tuhan Yesus bilang No Penyembahan satu waktu Bukan di Yerusalem Bukan di Gerisi Tapi aku adalah Allah yang Allah roh Kalau begitu Aku akan menyembah Di mana saja Artinya gini Penyembah sejati Tidak akan Kenal oleh kondisi Di mana pun Dia akan menyembah Bukan hanya Misalnya gini Bukannya di gereja Anda menyembah Di rumah Anda menyembah Di jalan Anda menyembah Kadang-kadang Saya Di tengah jalan Saya putar Kaset Lalu saya mulai Menyembah Tuhan Di sana Ya Kadang-kadang Mandi pun Anda bisa Menyembah Tuhan Amen Asal jangan terlalu Teriak Apalagi kalau Suampir siap Semua dilakukan Untuk Tuhan Itulah penyembah Intinya begini Penyembahan yang spesial Diberikan kepada Yang spesial Karena itu Raja spesial Mengapa kita Beri kepada Raja spesial Karena dia mengaruniakan Kepada kita Segala yang spesial Karena itu Kita memberi spesial Yang berkualitas Yang sungguh-sungguh Yaitu menyembah Dalam roh Dan kebenaran Kiranya Tuhan Memberkati kita sekalian Selamat Natal Tuhan Yesus Memberkati Kasih tepuk tangan Untuk Tuhan Yesus